kanva ninja wow desain pakai kanva jalan ninjaku hai semuanya kembali lagi bersama Fionni dari kanva ninja di pertemuan hari ini spesial banget karena aku akan bongkar hidden tips and trick membuat custom frame sendiri di kanva dari elemen atau dari fun gimana udah penasaran tanpa berlama-lama lagi yuk kita langsung masuk ke tutorialnya seperti biasa teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu kemudian kalian boleh pilih template desain apapun karena template desain ini enggak akan berpengaruh ke pembuatan custom frame-nya kita di sini aku akan pakai yang template presentasi begitu masuk ke blank page seperti ini yang harus teman-teman lakukan adalah ke bagian elemen kemudian kalian boleh masukin elemen apapun yang kalian pengen jadikan sebagai frame di sini kalian boleh pakai elemen biasa contohnya dari couple terus kalian pilih apapun elemennya contohnya di sini nih nah kalau misalkan teman-teman pilih elemen pilihlah elemen yang bisa diganti warnanya teman-teman dilarang memilih elemen yang enggak bisa diganti cara tahunnya gimana sih nah contohnya kayak gini nih kita perpisah dulu yang di sebelah kiri begitu kalian klik nanti di bagian atas ada pengaturan warnanya tapi begitu kalian klik yang kanan di atas keada muncul nih munculnya malah edit image yang mana nih yang harus kita pakai yang sebelah kiri berarti yang kanan kita hapus atau teman-teman juga bisa pakai keyword siluet untuk kalian jadikan frame di sini kita pilih terlebih dahulu aku akan pakai yang ini yang aurora taruh di sebelah kanan apa sih persamaannya Kak kalau mau bikin elemen dari siluet dan dari elemen yang bisa kita ganti persamaannya adalah dua-duanya harus kalian jadikan warna hitam full jadi si elemen couple ini juga harus kita buat jadi siluet kita ubah dulu warna hitam semuanya oke kemudian teman-teman bisa klik share kemudian klik download dan kalian pilih file type-nya itu yang SVG SVG ini hanya bisa dipakai kalau misalkan teman-teman sudah tergabung jadi kanva pro user kalau misalkan teman-teman masih pakai kanva free kalian download aja sebagai PNG kemudian kalian masuk ke Google Google dan kalian ketik aja keyword converter PNG to SVG karena disini aku ada kanva pro jadi aku akan pakai yang SVG kita download teman-teman bisa lihat nih disini sudah terdownload langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah teman-teman ke laptop yang kalian atau komputernya kalian kemudian kalian klik PowerPoint begitu masuk ke Microsoft PowerPoint seperti ini kalian klik yang blank presentation dan klik to add title nya ini kita hapus terlebih dahulu dua-duanya sudah terhapus teman-teman klik insert klik pictures dan this device kalian boleh pilih file yang sudah kalian download tadi tampilannya akan seperti ini ya teman-teman kita perkecil terlebih dahulu eh kemudian kalian klik satu kali pada bagian gambarnya di bagian atas nanti akan muncul grafik format kalian klik convert to share nah di bagian latar belakangnya nih kalau teman-teman lihat nih ini ada dia warna putih kita harus hapus terlebih dahulu latar belakangnya supaya nanti bisa kita ubah nih dari siluet menjadi custom frame kita hapus hapus pokoknya teman-teman klik aja terus klik delete sampai tidak ada lagi yang bisa kalian klik terus disini teman-teman bisa lihat nih kalau kita pakai siluet dia langsung otomatis jadi satu tapi kalau misalkan kita ubah dari elemen baru kita pindahin jadi siluet si elemennya ini bakal terpisah-pisah teman-teman kalau disini kan terlalu banyak ya elemen yang ada di dalamnya kalian juga bisa hapus yang tidak terlalu penting yang penting si bentuknya masih tetap sama ya teman-teman nah disini kan sudah menyatu ada satu nih yang menyatu sisanya kita hapus aja delete 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 oke kita kembalikan kemudian teman-teman klik di bagian elemennya kemudian di bagian atas ada tulisan shape format klik shape fill dan kalian pilih yang picture nanti akan muncul pop-up seperti ini teman-teman klik from a file kalian boleh masukin foto apapun mau foto kalian mau foto pattern dan lain-lainnya terserah karena nanti akan kita hapus juga patternnya tersebut pakai yang ini kemudian yang sebelah kanan juga sama kita klik shape fill kemudian kita klik picture pilih lagi fotonya sudah punya dua kemudian teman-teman klik file kalian klik save as boleh pilih folder apapun pilih yang download kita pilih save asnya sebagai PDF bukan PPT ya teman-teman tapi PDF terus kita ganti percobaan satu oke sudah terserah teman-teman kembali lagi ke kanva oke disini aku sudah kembali lagi ke kanva kemudian teman-teman klik aja upload disini teman-teman bisa langsung drag and drop aja filenya kalian yang sudah kalian save tadi atau kalian klik browse dan masukin PDF nya nanti secara otomatis langsung terupload di bagian desain oke kalau sudah masuk ke kanva seperti ini file nya kalian kalian bisa klik di bagian elemennya kemudian kalian boleh langsung pencet aja delete atau kalian klik kemudian di bagian atas ada delete image atau teman-teman juga bisa klik kanan dari jadi dia fungsinya adalah memisahkan foto utama yang ada di dalam framenya dengan framenya kita nih nah dari sini teman-teman bisa memasukkan foto atau pattern dan lain-lainnya ke dalam custom framenya kalian lihat kita pakai pattern foto kita masukin langsung kalian juga bisa deh memasukkan apapun ke dalam fotonya misalkan kalian mau masukin siluet lain atau misalkan mau pakai pattern kayak gini warna pastel dan lain-lainnya terserah ah keren banget ya gimana simpel banget kan selanjutnya kita akan buat custom frame dari font yuk kita langsung ke tutorialnya seperti sebelumnya teman-teman bisa pilih dulu template yang mau kalian pakai begitu masuk ke template disini kita nggak akan masukin elemen teman-teman tapi kita akan klik klik teks klik at the heading dan kalian boleh tulis aja apapun teks yang mau kalian ubah jadi frame contohnya disini aku akan ketik bulan boleh ganti ukurannya terus mau dikasih italik juga boleh atau misalkan kalian mau ganti fontnya aku akan ganti jadi font script kita pilih yang ini deh kalau sudah sama seperti tadi teman-teman download sebagai SVG kita pilih yang fontnya doang klik done begitu sudah masuk ke PowerPoint teman-teman klik insert klik pictures kemudian this device sama kayak sebelumnya pilih aja filenya kalian begitu muncul grafik format seperti ini kalian klik yang convert to shape sama seperti sebelumnya juga teman-teman hapus dulu latar belakangnya ya yang warna putih kotak ini sih nah sini sudah terhapus kalau teman-teman lihat nih ya untuk teksnya dia akan per satu huruf ya teman-teman jadi nggak akan bisa jadi full sekaligus bulan tapi dia akan berubah menjadi satu per satu huruf sebenarnya ini sama aja sih kayak frame teks yang ada di Canva tapi perbedaannya teman-teman bisa pilih custom fontnya kalian sendiri sesuai keinginannya kalian kalau di Canva kan hanya tersedianya dalam frame apa nih gitu kemudian kita pilih semuanya kita klik shape format klik yang shape fill klik picture from a file sama kita masukin lagi gambar apapun kalau sudah selesai teman-teman save kembali dalam bentuk PDF bulan ini ya di sini aku sudah kembali lagi ke Canva teman-teman bisa klik upload sama seperti sebelumnya kalian browse aja file-nya kalian nanti akan secara otomatis masuk ke bagian desain di sini teman-teman bisa langsung klik di bagian hurufnya kemudian delete image atau kalian bisa klik kanan lagi sama details image baru dihapus klik details image sama dihapus dan kalian bisa atur posisinya ke dalam desainnya kalian mau seperti apa gimana simpel banget kan sekarang setelah menonton ini kalian jadi bisa nih membuat custom frame dari elemen dan juga dari font yang ada di Canva yuk langsung dipraktekin jangan cuma ditonton doang nanti posting di instagram story-nya kalian kalau kalian sudah berhasil membuat custom frame sendiri tag aku di Canva Ninja dengan hashtag gocanfashion aku tunggu hasil karyanya kalian ya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye 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 bye